Halo selamat pagi siang sore malam Sobat26 jumpa lagi di channel saya di Mada26 kali ini kita akan mereview Pelem Sewu Cottage Pelem Sewu Cottage itu adalah sebuah hotel atau cottage tempat menginap yang ada di area Jogja yang telah tadi jalan Parang Tritis tidak jauh dari posat kota hanya sekitar 7-10 menit menuju ke area Maliobori Pelem Sewu ini terletak tidak jauh dari jalan raya Rang Tritis yaitu di depan jalan rayanya masuk gang sedikit gang atau jalan Pelem Sewu nanti akan ada tulisan copy siklus nah itu persis di dalamnya di cottage ini berkonsep juglo ya berkonsep juglo Jawa kuno yang jawani menurut saya depannya itu langsung disambut oleh kedai copy siklus jadi kita enggak bingung kalau disini kalau malam hari mau nongkrong mau ngopi tinggal keluar teras saja nah ini area juglo depan tempat untuk ngopi ngopi dan saya lihat disini juga ada alat-alat musik mungkin disini juga ada live musik di malam-malam tertentu kemudian disini pelayanan cukup ramah ketika saya baru datang bersama keluarga disambut dengan baik kemudian ditawari untuk pesan kopi yang dimana kopinya bisa diantar langsung ke kamar untuk disini ini ratenya dari 300-800an ya kita bisa lihat sekelilingnya sudah asri hijau pokoknya sebenarnya kalau kita hanya stay vacation disini aja tidak kemana-mana sudah cukup betah disini terjadi dari berbagai tipe ya dari tipe yang kecil sampai tipe yang family kebetulan saya menginap di tipe yang keluarga yang cukup besar dan kebetulan kamar kami berada di depan kulam renang untuk kemarin saya bookingnya via traveloka silahkan sobat search aja di traveloka cari tanggalnya tentukan kamar yang akan dipakai pasti langsung ketemu itu nah ini jalan untuk masuk menuju kamar kalau sobat yang bawa anak kecil mohon untuk digandeng si kecilnya karena jalannya itu dibuat dari semacam batu-batu ditata jadi kalau enggak hati-hati anak-anak kecil bisa tersandung nah itu kolam renangnya nah ini tampak dari samping kamar kami nah ini kamarnya kamar saya di family 3 atau apa itu namanya saya lupa nanti bisa cek bisa dilihat kamarnya cukup asri ada terasnya ada porsi di teras kemudian terasnya juga langsung menghadap pohon-pohon cukup nyamanlah untuk dalamnya sendiri ini seperti ini cukup luas ada televisi ada kursi kemudian dua kasur yang ukuran besar yang satu ukuran kecil tapi menurut saya yang ukuran kecil pun bisa dipakai untuk tidur berdua sih kemudian yang istimewa di film sewu kutid syariah ini nah ini ada disediakan Alquran yang bisa kita baca-baca kemudian ini bagian menuju ke kamar mandi disini disediakan kulkas kita juga disediakan teh kopi dan pemanas air juga disediakan alat-alat sholat di lemari ini untuk kamar mandinya ukurannya juga cukup luas lengkap dengan air hangat cukup bersih menurut saya nah ini bagian area yang favorit bagi pengunjung yang ada disini yaitu di area kolam renang ya Nah kalau bagian depan tadi itu yang konsepnya berupa bangunan terpisah room seperti rumah satu persatu kalau ini yang bagian belakang ini yang konsep bangunannya kamar-kamar seperti layaknya hotel biasa kalau yang depan itu bentuk-bentuk terpisah jadi satu ruang bisa kita pakai untuk satu keluarga itu kalau kita optimalkan bisa diisi enam orang dewasa dengan mungkin tambahan ekstrabid ya untuk menginap disini kita sudah include sarapan juga ya sarapannya datang cukup pagi jam setengah enam itu sudah ready sudah standby dengan menu yang menurut saya sudah sangat nikmat sangat bagus dan cukup mengenyangkan ini di bagian belakang ada miniatur dapur ya miniatur seperti dapur lama orang Jawa ada tungkunya ada bale-balenya karena memang konsep dari polom sewu seri A ini kayaknya memang lebih ke menonjolkan ke peradaban Jawa zaman dahulu ya disini sebenarnya sebelah paling belakang ada spot foto terbalik ya cuman sepertinya masih dalam kondisi yang belum ditata dengan rapi oh iya kawan untuk kolam renang sendiri saya tanya eh ke staff hotelnya itu kita bisa memanfaatkan kolam renang tersebut 24 jam yang mau malam mau pagi mau siang kita bebas boleh berendam atau berenang di kolam renang tersebut ini yang bentuk kamar-kamar dua lantai nah ini sudut pandang dari arah sisi paling belakang sisi depan bener-bener menurut saya recommended sekali untuk sobat semua apabila ingin bersantai atau healing dari hirup pikuk kesibukan pekerjaan di kota bisa kita kita bersantai disini istilahnya kita enggak usah kemana-mana pun kita sudah cukup bisa melepas yang jelas poin utama saya selain lokasinya menarik yang kedua staff hotelnya sangat ramah sobat nah ini sarapan yang kita dapat terbungkus rapi untuk plastik di cover plastik dengan launnya cukup lengkap kita juga dapat teh hangat sangat luar biasa pokoknya oke itu saja dari saya sekedar review dari film sewu gotej syariah dan saya sangat merekomendasikan tempat ini bagi sobat semua yang ingin sekedar menginap lepas penat di area Yogyakarta di lokasi yang tidak jauh dari kota serta kalau kita tidak ke area pantai Perang Triti juga saya melihat dari Google Map dari tempat ini hanya sekitar 20 menit ya jadi cukup recommended lah itu saja dari saya selamat pagi siang sore sobat 26 kita jumpa lagi di vlog-vlog tentang liburan dan jalan-jalan di tempat-tempat yang lain terima kasih sobat 26 selamat menikmati